dan pencipta Allah yang maha puasa untuk diberikan kemudahan dan kelanjaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang saya hormati, Bapak Adi Pratama Susilo SPD MSI. Kemudian yang saya hormati, Kak Faujan. Ini masih muda, jadi saya memanggilnya Kak Faujan saja. Kak Faujan Al-Rasidara. Namanya agak sulit nih. Kak Faujan. Kemudian yang terhormat, Bapak Resi Yandi, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sekali lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Khususnya juga untuk anak-anakku peserta didik kelas 12, kelas 11, ataupun kelas 10 yang memang ikut bergabung dalam kegiatan hari ini. Khusus untuk kelas 12, tidak terasa bahwa sebentar lagi kalian akan memasuki bangku kuliah. Akan memilih universitas-universitas. Nah tentunya ketika pilihan itu kalian lakukan dengan tepat, kalian persiapkan dengan baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Nah untuk kali ini adalah jika kalian yang mempunyai keinginan, hasrat, minat, ketertarikan, ataupun bakat di jurusan komunikasi, kuliah di mana, kapan harus dipersiapkannya, bagaimana mempersiapkannya. Nah tentunya kalian memerlukan orang-orang yang nantinya bisa memberikan pencerahan-pencerahan agar kalian tidak salah memilih, tidak salah melangkah. Untuk itu ikuti kegiatan pada siang hari ini dengan menyimak, dengan memahami, dan silakan nanti akan diberikan kesempatan bertanya. Hanyakan sepuas-puasnya sehingga kalian banyak mendapatkan wawasan. Hari ini kita sudah ada dua narasumber, yaitu Bapak Adi Pratama Susilo, SPD MSI, beliau dari LSPR atau London School of Public Relations, dan Kak Faujan Al-Rasidara dari Komunikasi UI yang akan memberikan motivasi, memberikan informasi, memberikan jawaban-jawaban yang nantinya dapat menambah wawasan pada kalian. Ijinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri, saya Sri Andarusmini, selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 81 Jakarta. Kemudian untuk susunan acara pada siang hari ini, nanti ada narasumber dari LSPR, kemudian kedua adalah narasumber dari UI, dan sesi tanya-jawab. Silahkan kalian menanyakan hal-hal yang memang kalian inginkan, keingintahuan kalian salurkan pada kegiatan siang hari ini. Kemudian hadirin yang berbahagia, untuk memudahkan kegiatan pada siang hari ini, tentunya saya mengharapkan kerjasama yang baik di seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Mengawali kegiatan siang hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 81 Jakarta yang akan diwakili oleh Bapak Resi Yandi. Kepada Bapak Resi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Sri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Adi. Kata Masusilo, sebagai narasumber dari London School of Public Relations. Yang saya hormati, Kak Felzan. Apa kabar, Kak Felzan? Semoga sehat ya. Kak Felzan ini memang sudah berprestasi. Mulai dari SMA, Kak Felzan sudah menunjukkan prestasinya yang sangat bagus. Dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunianya. Sehingga hari ini kita bertemu lagi mungkin ada beberapa yang sudah kali keduanya untuk mengikuti kegiatan karir ide ini. Yang pertama, hari Selasa. Hari Selasa memang dikhususkan untuk program studi MIPA. Tapi untuk hari ini, Alhamdulillah bisa dibuka dua program studi, dua peminatan untuk MIPA dan IPS. Untuk IPS, untuk kali ini program studi yang akan dibahas adalah komunikasi. Jadi kami yakin, anak-anak kalian, kalian akan mendapatkan banyak manfaat, banyak pengetahuan terkait dengan apa itu program studi komunikasi. Jadi kalian sudah bisa mulai menentukan apakah memang kalian cocok untuk masuk komunikasi atau mungkin masuk ke program studi lainnya. Di sinilah, pada kegiatan inilah, kalian bisa menentukan. Karena mungkin sebelumnya, mungkin kalian mesti blank, masih tidak ada informasi berkait dengan tiap-tiap program studi. Tetap semangat. Salam dari Ibu Kepala Sekolah. Beliau rencananya akan membuka di program studi MIPA. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Sekali lagi, terima kasih pada Pak Adi dan Kak Fulzan. Dan pada anak-anak, tetap semangat dan ikuti sampai dengan selesai. Dan kalau perlu, setiap kegiatan Career Day sampai dengan 20 November, bisa kalian pilih mana yang bisa kalian ikuti. Terima kasih sempatannya. Lebih kurang saya memaaf. Terima kasih Pak Resi yang telah memberikan sambutannya, mewakili Ibu Kepala SMA Negeri 81 Jakarta. Tetap semangat, kata beliau. Ikuti kegiatan ini dengan ikhlas, terutama dengan ikhlas. Kemudian pahami informasi-informasi yang kalian dapatkan. Ada pepatah mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Maklum ya, saya guru bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, hari ini kita hadir di tengah-tengah kita, dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk dua narasumber kita. Ya, berikan aplaus. Berikan aplausnya. Ya, terima kasih untuk aplausnya. Saya akan memperkenalkan diri, tapi sepertinya narasumber yang pertama ini masih agak malu-malu. Karena saya melihat biodata beliau, hanya tertuliskan nama Adi Pratama Susilo SPD MSI. Data yang lainnya nggak ada. Sepertinya beliau akan membuat penasaran kalian. Ternyata begitu terlihat di layar kaca saya, tampaknya beliau masih sangat muda banget ini. Jadi nggak pantas dipanggil bapak kayaknya. Dipanggilnya Kak aja. Tadi Pak Resi mungkin juga salah begitu lihat beliau, oh ini muda banget. Sepertinya ini usianya usia anak saya, gitu. Kak Adi, saya panggilannya akan berbeda, saya ganti. Kak Adi Pratama Susilo SPD MSI sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti ketika nanti saya akan mempersilahkan kakak menyampaikan materi, baru kakak memperkenalkan ya, kak. Karena kayaknya banyak yang penasaran nih. Ternyata masih muda belia banget, gitu. Oke, terima kasih Kak Adi. Kemudian narasumber yang kedua, informasinya beliau adalah alumni SMA Negeri 81 Jakarta. Betul Kak Faujan? Iya. Betul Kak Faujan? Iya, betul Ibu. Saya mungkin belum mengajar di sini kak ya, jadi saya belum kenal. Nah, ini ada nih di saya biodata beliau. Kak Faujan itu dilahirkan di Jakarta 23 Juli 1990. Ini seusia anak saya juga kak. Alamat beliau di Komplek Bintarajaya Permai, Blok C nomor 85, RT 008 RW 011, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kontak person beliau adalah 085 88 551 2023. Kemudian email beliau adalah faujan.alrasid.gmail.com. Itu narasumber yang kedua. Berikan aplos dulu untuk Kak Faujan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita tidak bertanjang kata, kita akan dengarkan, akan kita simak, informasi-informasi yang akan disampaikan untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Kak Adi Pratama Susilo SPDMSI dari LSPR. Kepada Kak Adi dipersilakan. Baik, selamat siang Ibu Sri. Terima kasih untuk perkenalannya yang sungguh luar biasa. Saya ucapkan juga selamat siang kepada Bapak Resi, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 81, dan juga ada Bapak Ibu Guru yang lain, Mas Fauzan, Bapak Ibu Orang Tua, serta teman-teman semuanya di SMA Negeri 81. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dan masih tetap semangat, walaupun dalam keadaan masih harus serba online sekarang ini. Yang penting kita menjaga kesehatan dulu. Nah, izinkan saya juga ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Adi Pratama Susilo, seperti yang sudah disampaikan. Saya juga adalah salah satu alumni dari LSPR. Nah, waktu kuliah dulu saya belajar ilmu marketing communication. Dan setelah lulus, akhirnya sempat bekerja di sebuah perusahaan. Dan sekarang kembali diminta untuk mengajar di LSPR. Jadi, senang banget siang hari ini bisa sharing tentang kampus kami, LSPR, buat Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Dan untuk menghemat waktu, saya akan langsung share aja materi presentasi saya pada siang hari ini. Baik, mudah-mudahan sudah bisa dilihat di screen Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk materi PowerPoint yang siang hari ini akan saya bawakan. Nah, teman-teman, nanti kalau misalnya ada masalah teknis, misalnya ternyata slide-nya nggak ganti atau suaranya tidak terdengar, mohon diinformasikan. Baik, London School of Public Relations, teman-teman, mungkin sudah banyak yang tahu dan mungkin sudah banyak yang dengar juga. Dan senang banget ya, di tahun ke-28 ini, ternyata semakin banyak anak-anak SMA maupun yang sudah lulus D3, semakin tertarik untuk belajar ilmu komunikasi di LSPR. Ini artinya membuktikan bahwa semakin banyak orang, mulai dari jajaran pemerintahan sampai ke pribadi demi pribadi, menunjukkan care yang sangat tinggi dan mereka ingin mempelajari, meningkatkan, dan mengevaluasi lagi kemampuan ilmu komunikasinya. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu komunikasi ternyata sangat penting. Nah, kalau buat saya pribadi, orang yang cerdas itu akan terlihat dari cara komunikasinya, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Nah, siang hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang jurusan-jurusan yang ada serta nanti peluang karirnya seperti apa buat teman-teman yang ingin untuk melanjutkan kuliah di bidang ilmu komunikasi. Nah, biasanya tapi kalau saya ke SMA-SMA ataupun sedang melakukan presentasi online seperti ini, kadang-kadang banyak banget yang tanya ke saya, Kak, saya sebenarnya masih bingung. Si teman saya, si A, ngomongnya bagus ini. Nanti orang tua saya ngomongnya bagus jurusan ini. Nanti om saya ngomongnya jurusan ini. Nanti guru saya ngarahinnya beda lagi. Nah, sebenarnya kuliahnya saya cocoknya ngambil jurusan apa. Jadi dia bingung. Nah, saya akan kasih beberapa tips buat teman-teman ya. Supaya nggak bingung-bingung untuk memilih kampusnya, karena nanti juga akan menentukan masa depan teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu dulu evaluasi kemampuan diri kita. Kita ini karakternya seperti apa? Ekstrovert, introvert, suka kerjanya ketemu orang, atau suka kerja di belakang meja? Dan kita juga harus tahu kemampuan kita ini di bidangnya apa. Apakah di bidang-bidang yang banyak berkaitan dengan angka-angka, atau kita lebih suka melakukan kegiatan public speaking, membuat sebuah event, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting, dan kita harus jujur kepada diri kita sendiri, bahwa kita passionnya dan minatnya itu ada di jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan dan bakat kita. Dan berikutnya adalah karirnya kalian ditentukan juga nih, pengennya jadi apa. Karena kalau sudah tahu karirnya misalnya menjadi seorang PR manager, atau saya ingin jadi influencer, atau ingin jadi public figure, dan lain sebagainya, nah baru dah nanti research, bisa melakukan survey, kira-kira kampus-kampus mana yang bisa menjadi jalan buat teman-teman untuk mewujudkan cita-citanya. Dan kemudian gali informasi dan observasi tempat kuliah, nah ini penting banget. Apalagi di era serba digital sekarang ini, pasti gampang banget ya buat teman-teman semuanya untuk bisa mencari tahu kampus A, kampus B, kampus C, kampus D, dan kampus semuanya, kira-kira mereka kelebihannya, kekuatannya di mana, kemudian mereka juga minusnya apa, gitu ya. Itu semua bisa menjadi bahan pertimbangan untuk nantinya teman-teman menentukan tempat kuliah yang paling sesuai dengan teman-teman, dari berbagai macam aspek, ya. Dan yang berikutnya adalah, kalau sudah punya teman, sudah punya kakak, sudah punya saudara, ya, yang mungkin sudah kuliah duluan di kampus-kampus yang memang teman-teman nantinya ingin masuk ke sana, bisa juga tanya-tanya sama kakak-kakak kelasnya, ya, gimana sih pengalamannya kuliah di sana, gitu ya. Kemudian nanti ada ekskulnya enggak, kemudian cari kerjanya nanti dibantu enggak, dan lain sebagainya, itu juga bisa ditanyakan-tanyakan dulu, ya, sebelum akhirnya nanti teman-teman menentukan keputusan akan memilih kampus yang mana, gitu ya. Nah, berikutnya, teman-teman, kalau kita ngomongin London School, pasti nggak jauh-jauh dari ilmu komunikasinya, ya, yang memang kalau saya ketemu orang tua, ketemu guru BK di sekolah, ya, selalu ditanya, ya, mas, ilmu komunikasinya di London School itu sebenarnya akreditasinya apa sih, gitu ya. Kenapa orang-orang kalau ngomongin PR, ingatnya LSPR, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk akreditasinya di LSPR memang sudah A sampai sekarang ini, yang artinya sangat baik, ya, dan kita akan tetap mempertahankan akreditasi itu, karena memang sudah dikenal LSPR lulusannya, khususnya untuk ilmu komunikasinya ini, nantinya ketika di dunia kerja, mereka sangat terampil dan tahu apa yang harus dikerjakan, ya, tanpa harus dimonitoring sama bosnya atau sama supervisernya, itu terlalu detail, ya. Bahkan sering banget, tuh, ya, manajer-manajer dari perusahaan-perusahaan, itu kadang-kadang kalau lagi mampir ke LSPR dan ketemu saya, mereka tanya, Mas Adi, ada nggak stok A dari jurusan PR? Ada nggak stok dari jurusan marketing? Terus saya tanya, kenapa? Iya, soalnya kemarin saya udah pernah rekrut dari LSPR, dan saya satisfied banget dengan cara kerjanya. Jadi, saya pikir pasti cetakan-cetakannya LSPR nih, kurang lebih pasti akan sama cara kerjanya. Nah, ini adalah kelebihan LSPR, khususnya di bidang komunikasi. Dan di Faculty of Communication ini, teman-teman, sekarang sudah ada dua prodi, yaitu prodi komunikasi dan juga prodi visual communication design. Untuk di prodi komunikasinya sendiri, nanti teman-teman bisa memilih, ada enam jurusan, ya. Oke, yang pertama adalah Public Relations and Digital Communications, kedua Marketing Communications, ada International Relations and Communication, Mass Media Communication, Performing Arts Communication, dan juga Digital Creative Production. Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk Public Relations and Digital Communication dulu. Ini adalah jurusan pertama, dan kalau yang ditanya ke saya, yang paling banyak sebenarnya di London School itu peminatnya di jurusan apa sih? Memang sampai sekarang, jurusan PR and Digital Communication ini masih menempati peringkat pertama. Peminatnya memang paling banyak di jurusan ini. Tapi jurusan-jurusan lain sudah mulai mengejar, ya. Kayak Marketing Communication, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Nah, fungsi seorang Public Relations ketika nanti bekerja, ya, itu ada dua yang utama. Yang pertama, dia harus bisa membangun reputasi yang baik bagi perusahaannya, dan kedua adalah juga membangun serta memaintain relasi yang baik, gitu. Karena dua hal tersebut sangat penting untuk keberlangsungan sebuah perusahaan, ya. Karena biasanya semakin baik reputasinya, tentunya orang-orang akan semakin simpati pada produk kita yang kita jual, ya. Dan kalau orang-orang sudah simpati, sudah suka, ya, orang akan lebih prefer produk kita. Dan kemudian kaitannya lagi ketika sudah prefer, artinya mereka ujung-ujungnya akan melakukan yang namanya purchase, gitu ya, pembelian. Jadi gimana supaya bisa menjual sebuah produk, tentunya harus diawali dengan rasa suka pada perusahaan atau pada produknya. Dan ini adalah yang dilakukan oleh seorang Public Relations, ya. Nah, saya mau ambil satu contoh yang bagus banget, sebuah brand yang startup industri yang sudah unicorn, ya, namanya Gojek. Teman-teman masih semua udah tahu, ya. Nah, ternyata Public Relations-nya ini sangat cepat mengambil langkah, ya, dan langkah yang tepat juga, ya, ketika di era pandemik ini. Kan dia sebagai sebuah bisnis, dia harus tetap survive, ya. Nah, kita tahu sendiri sekarang pandemi ini memberikan impact yang kurang positif, ya, untuk perekonomian hampir di semua negara. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut, ya, brand-brand tersebut harus kreatif, harus sepintar mungkin memanfaatkan peluang-peluang yang ada agar mereka bisa tetap survive walaupun di era pandemi. Salah satu yang dilakukan Gojek melalui strategi Public Relations-nya adalah mengeluarkan campaign cara aman, hidup nyaman pakai Gojek, ya, dengan J3K-nya, yaitu aman tanpa kontak, aman sekat pelindung, dan aman segel pengaman. Artinya, apa yang mau disampaikan oleh Gojek kepada konsumen dan semua klien-kliennya, komunikasinya adalah sebenarnya sangat simpel. Jadi, di era pandemi ini, banyak sekali kekhawatiran orang, ya, kita mau buka pintu harus pakai, nggak boleh pakai tangan, ya, pakai siku, kemudian kita mau beli apa-apa harus serba pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, Gojek cuma mau mengkomunikasikan kepada konsumennya bahwa, halo para konsumen, kalau kalian tetap mau menggunakan jasa kami, gitu ya, baik itu jasa transportasinya, GoFood, ya, dan GoClean, ataupun servis apapun itu yang disediakan oleh Gojek, tetap akan aman dan nyaman, karena Gojek memperhatikan protokol-protokol keamanan dan kesehatan selama era pandemi ini. Dan itu dibungkus dengan rapi, dibuat digital visualnya, dan kemudian dipublikasikan secara meluas ke masyarakat. Nah, publikasi seperti ini juga kerjaannya seorang public relations untuk bisa memaintain reputasi bahwa perusahaannya ini juga sangat care dengan apa yang terjadi dan kondisi yang sedang terjadi juga di masyarakat saat ini. Termasuk juga Gojek mengadakan berbagai macam kegiatan sosial, ya, seperti membantu 3.000 korban banjir Jayapura, ikut membersihkan Malioboro, dan juga bahkan dia meluncurkan 12 program kesejahteraan mitra driver di era COVID-19 ini. Dan ini tidak dilakukan tanpa publikasi. Karena apa? Karena seorang PR pasti punya strategi-strategi publikasi yang akan meningkatkan reputasi perusahaannya. Jadi, walaupun kerjaannya, pekerjaannya bersifat sosial, tapi tetap harus dipublikasikan agar semakin luas awarenessnya dan masyarakat tahu bahwa ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya Gojek. Dan saya mau kasih contoh lain lagi, kerjaan dari public relations, misalnya melakukan new logo launching, kemudian juga ada press conference, kemudian tadi itu ya, social awareness and care. Dan teman-teman, ini kita bisa lihat ya, kalau yang pernah naik Garuda, safety flight digital videonya, ini memang bagus, tapi mungkin buat marketnya yang sekarang, yang kebanyakan adalah generasi millennials, atau generation Z, kayak teman-teman semua nih, yang masih kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, itu masuknya ke gen Z. Nah, buat gen Z, ketika mereka masuk ke pesawat dan melihat video ini, mungkin mereka akan merasa bosan, dan bahkan mungkin tidak akan aware kepada pesan yang disampaikan, karena memang secara visualnya sudah terlihat agak jadul, agak ketinggalan zaman gitu ya, sehingga campaign-nya tidak tersampaikan dengan sempurna, komunikasinya tidak tersampaikan dengan sempurna. Apa yang harus dilakukan oleh PR-nya? Mereka harus segera memenahi video ini secara visual, agar komunikasi yang disampaikan, dapat tersampaikan dengan maksimal kepada audiensnya. Oleh karena itu, kalau teman-teman sekarang naik Garuda, pasti sudah lihat video yang berbeda ya, sudah di-refresh, dan sudah dibikin lebih up to date, lebih mudah sesuai dengan marketnya. Protokol-protokol keamanan yang mau disampaikan, tetap bisa disampaikan, tapi dibungkus dengan cantik ya, menggunakan visual-visual yang menampilkan kekayaan wisata alam di Indonesia, kemudian juga orang-orang yang digunakan dalam video itu lebih mudah ya, relatif lebih mudah, dan bisa sesuai dengan umur-umur dari generation Z dan millennials pastinya. Nah, ini juga termasuk PR in Digital Communication. Ini adalah nanti kurikulum yang akan dipelajarin ketika teman-teman memilih jurusan PR, ada kreatif PR and publicity, ada media handling. Kenapa media handling penting banget? Karena nanti public relations itu akan bekerja dan berhubungan dekat dengan media, wartawan, reporter, news anchor, dan lain sebagainya. Kadang-kadang berita yang mau kita sampaikan itu belum tentu positif, teman-teman. Nah, padahal di depan kita sudah banyak wartawan yang menunggu kira-kira kita akan kasih kabar apa. Nah, makanya kita harus punya strategi media handling yang bagus agar tadi kabar yang belum tentu positif bisa tersampaikan kepada wartawan tadi terdengarnya tidak buruk-buruk banget. Dan itu nanti ilmunya bisa dipelajarin di mata kuliah media handling tadi. Oke, dan ini adalah future karirnya sebagai PR, ada banyak banget ya, ada media relations, corporate communication head, dan perusahaannya juga sudah pasti ya, hampir semua perusahaan, bahkan BUMN pun pasti akan membutuhkan PR atau humas. Nah, ini adalah contoh alumni LSPR yang sudah sukses di bidang public relations. Ada Audrey, dia adalah sekarang jabatannya Vice President, Corporate Affairs Strategy, dan kerjanya di Gojek. Selain Audrey, juga ada beberapa alumni LSPR yang sudah sukses bekerja di perusahaan korporasi yang memang sudah mendunia dan global ya. Ada yang di Unilever Indonesia, ada yang di The Body Shop Indonesia ya. Intinya kalau mau cari kerja, alumni-alumni LSPR yang dari jurusan PR ini, mereka itu networknya sudah sangat kuat dan gampang banget ya diterima di perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan pada umumnya sudah tahu bahwa kalau dari kampus swasta, khususnya LSPR, pasti yang terkenal itu anak-anak PR-nya, anak-anak marketing-nya gitu ya. Jadi punya peluang karir yang cukup-cukup bagus untuk PR ini. Nah, berikutnya adalah jurusan marketing communication. Ini adalah jurusan yang waktu itu saya pilih ketika saya menjadi mahasiswa di LSPR. Kalau ngomongin marketing communication, pasti nggak jauh-jauh dari ilmu branding. Apa sih ilmu branding? Branding itu adalah merek. Merek itu adalah yang memberikan nilai dan pembeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Bisa beda dalam bidang kualitasnya, ataupun jasanya, dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih contoh di Indonesia ini sebenarnya banyak banget merek-merek yang sudah bagus dan sudah dikenal orang. Tapi yang mau saya kasih contoh hari ini adalah Aqua. Aqua ini sudah menjadi sebuah brand yang top of mind. Artinya dia selalu diingat oleh orang ketika orang mau beli produk air mineral. Ketika di warung mau beli air mineral dalam bentuk gelas, ngomongnya aqua gelas. Ketika mau beli dalam bentuk galon, ngomongnya aqua galon. Jarang banget kita nyebutnya prima galonnya ada enggak? Atau kita nyebutnya gelasnya ada enggak? Jarang banget ya. Tapi uniknya adalah ketika kita dikasih brand yang berbeda, seringkali karena mungkin tokonya lagi kehabisan stok aqua, seringkali kita tidak menolak ya. Karena memang sebenarnya yang dibeli adalah produknya, bukan mereknya. Tapi keuntungan dari merek yang menjadi top of mind adalah dia pasti akan menghasilkan sales yang sangat tinggi dan awareness yang sangat tinggi. Kenapa branding dari sebuah merek itu bisa menjadi sangat bagus? Karena punya strategi branding yang tepat, punya strategi branding yang bagus, dan juga punya promosi yang luar biasa. Sehingga akhirnya merek-merek tersebut bisa menjadi top of mind. Aktivitas-aktivitas marketing komunikasi yang dilakukan oleh aqua, banyak. Antara lain. Misalnya ini ada tunjukkan foto SIS bergaya petualang, dan nanti menangkan tiket nonton bareng film Dunia Dinosaurus di Blitz. Nah ini adalah sebuah aktivitas-aktivitas markom yang berbentuk engagement dengan audiensnya. Demikian juga ketika ada launching produk baru, ataupun mengganti kemasan, dan lain sebagainya, orang-orang marketing komunikasi langsung aktif bikin event, dan mengundang semua stakeholders-nya untuk bisa datang, dan kemudian diperkenalkan dan dibuat lebih aware lagi atas perubahan-perubahan atau update yang terjadi. Dan kalau teman-teman perhatikan, belakangan ini banyak sekali brand-brand atau merek-merek yang memilih ambasador dari dunia public figure. Nah, aqua juga melakukan hal yang sama. Tapi public figure yang dipilih harus yang sesuai dengan brandingnya aqua dong. Jadi yang kualitasnya harus bagus, yang harus reputasinya juga bagus, dan kalau teman-teman lihat iklannya aqua belakangan ini, pasti teman-teman aware bahwa yang dipilih untuk mewakili brand-nya aqua adalah Raisa. Dan kalau kita kaitkan, kenapa sih harus Raisa? Karena Raisa adalah penyanyi wanita yang berkualitas suaranya di Indonesia, termasuk salah satu penyanyi papan atas, dan juga dia reputasinya bagus, jarang ditempa gosip, dan lain sebagainya. Jadi dia dirasa cocok dengan brand aqua, sehingga dipilih untuk menjadi ambasadornya. Dan kegiatan marketing komunikasi sekarang juga sudah bermasuk, dan banyak sekali yang ada di bidang e-commerce dan digital industry, sampai dengan Shopee, misalnya, kenapa memilih warna oranye sebagai warna yang bisa mewakili brand-nya, itu pasti ada strategi markom di balik itu. Dan juga melaunching berbagai macam strategi-strategi promosi, seperti cashback 50%, kemudian juga ada gratis ongkir, dan memilih public figure-nya pun yang disesuaikan dengan value-nya dari Shopee, yaitu adalah Blackpink. Oke. Dan ini ada beberapa contoh-contoh lagi produk yang memang sudah menjadi top of mind di Indonesia khususnya. Ini adalah kurikulumnya di bidang marketing communication, teman-teman nanti akan belajar tentang consumer behavior, marketing online, management strategies, managing event, dan lain sebagainya. Dan peluang karirnya pun juga sangat luas ya, hampir di semua perusahaan. Untuk saat ini ya, itu bisa dipastikan punya PR dan punya marketing communication ya, karena dua ini akan bersinergi bekerjanya untuk bisa meningkatkan value dari sebuah perusahaan bagi semua stakeholder-nya. Nah ini adalah alumni LSPR yang memang lulusan dari marketing communication ya, namanya Fresi, dia sekarang menjadi seorang Vice President of Brand and Communication di sebuah perusahaan fintech yang namanya Coinworks. Nah berikutnya jurusan ini namanya International Relations Communication, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan nama hubungan internasional. Buat teman-teman yang nantinya tertarik untuk berkarir di bidang politik hukum luar negeri, teman-teman bisa belajar ilmunya di jurusan International Relations Communications atau HI ini. Nanti teman-teman bisa berkarir sebagai diplomat, ataupun sebagai staff di Kemenlu, di kantor-kantor seperti PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata Kak nanti setelah lulus dari HI, misalnya saya mau memperluas karir saya di bidang korporat, itu bisa nggak Kak? Atau di bidang trading dan lain sebagainya. Bisa banget teman-teman, karena seperti kita lihat, brand-brand yang sudah gue internasional di screen ini, ini pasti membutuhkan orang-orang dari lulusan hubungan internasional, supaya ketika mereka ingin melakukan ekspansi ke negara-negara lain, mereka bisa mudah mengurus perizinannya, kemudian melakukan negosiasi dan lobbying dengan pemerintahnya, ataupun dengan kementerian perdagangannya, dan lain sebagainya, itu membutuhkan bantuan dan jasa dari alumni-alumni dari hubungan internasional, pastinya. Dan ini tadi sudah disampaikan, dan berikutnya ini adalah kurikulumnya yang nanti akan dipelajarin di jurusan HI, ada Negotiation and Mediation, International Law, International Diplomasi, International Politics juga, jadi buat yang hobinya sudah di bidang hukum dan politik, cocok banget untuk belajar di jurusan ini. Dan ini adalah future career dan perusahaannya, dan ini adalah alumni dari LSPR, dan kita bangga banget dengan alumni-alumni kita dari hubungan internasional, ada Rian Fatoni contohnya, dia adalah seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan juga ini ada Kak Angki Yudistia, wow keren banget ya, Kak Angki ini selain menjadi CEO dari Disabled Enterprise, juga kemarin telah terpilih sebagai staff khusus millennial Presiden Jokowi. Tentunya ini adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan untuk almamater kita di LSPR. Dan jurusan berikutnya yang juga ada kaitannya dengan ilmu komunikasi, pastinya kalau teman-teman yang tertarik ya, bekerja di bidang jurnalistik ya, atau broadcasting, bisa belajar di jurusan yang namanya Mass Media Communications. Nanti di sini teman-teman akan diarahkan untuk bisa berkarir, misalnya di studio TV, studio radio, kemudian di kantor-kantor berita, baik yang konvensional dan yang digital. Oke, yang digital ini contoh-contohnya seperti Kompas.com, Line Today, Kumparan, dan lain sebagainya. Nah ini adalah kurikulum yang nanti akan dipelajarin pada saat mengambil jurusan Mass Media Communication, ada basic journalism, TV, film, and video production, ada radio production and management, digital and social media activism, dan masih banyak lagi. Dan peluang karirnya juga banyak ya, jadi reporter, news writer, journalist, dan lain sebagainya. Nah ini alumni London School yang sudah bekerja di bidang Mass Media Communication. Kalau teman-teman yang suka dengerin Gen.FM, mungkin kenal dengan Kak Kemal Mohtar ya, beliau adalah alumni LSPR juga. Ini yang bekerja di stasiun TV sebagai news anchor ya, ada yang di RCTI, RTV, dan juga ada yang di Trans 7. Baik, jurusan berikutnya sekarang. Kita masuk ke jurusan yang unik ya, namanya Performing Arts Communications. Buat teman-teman yang talentnya di bidang seni, suka musik, suka teater, suka film, suka composing or arranging music. Teman-teman cocok banget nanti untuk belajar ilmunya di jurusan Performing Arts Communication. Nanti teman-teman akan belajar dan melakukan prakteknya banyak banget ya, tentang event-event dan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan bidang seni atau entertainment. Dan ini adalah kurikulumnya di bidang Performing Arts Communications. Ada creative writing, talent management promotion, plan and production management, devising performance, basic scene and costume design. Dan future career-nya juga nanti teman-teman diarahkan untuk tidak hanya terampil untuk tampil di depan kamera atau di atas panggung, tapi teman-teman juga akan belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi orang-orang yang berada di balik layar. Misalnya menjadi produsernya, sutradaranya, director kameramennya, dan lain sebagainya. Dan perusahaan tempat teman-teman bekerja, kalau yang lulusan Performing Arts, itu ada di production house, talent management, TV station, ataupun event planner. Dan ini adalah beberapa alumni LSPR yang sudah sukses di bidang Performing Arts. Ada Ronald Steven, seorang composer and musician. Dia adalah salah satu orang yang berada di balik keberhasilan acara Opening Ceremony Asian Game 2018 kemarin. Jadi dia adalah salah satu yang mengkompose musiknya yang keren. Dan saking jeniusnya di bidang musik, dia sering banget diajakin untuk collapse ataupun bikin proyek bareng dengan artis-artis penyanyi top di Indonesia. Kayak Agnes Monika, BCL, dan lain sebagainya. Dan juga ada Kak Evelyn Purniadi, seorang stage act coach and choreographer. Sama juga dari Performing Arts. Tapi dia memang passionnya di bidang seni tari. Dan akhirnya karena choreographernya bagus banget, itu sudah dipentaskan sampai ke mancanegara. Dan selain mereka berdua, juga ada Titi Kamal, Prili Latukon Sina, Sandra Dewi, Nadine Amizah. Mereka ini semua adalah alumni LSPR yang juga merupakan seorang pekerja seni dan bergerak di bidang entertainment. Baik, berikutnya teman-teman, karena sekarang lagi tren banget ya, digital, apa-apa digital ya, apa-apa sekarang orang jualan produknya harus di social media. Social media sekarang sudah menjadi jalan bagi semua perusahaan untuk bisa memperkenalkan, kemudian juga bahkan menjual produknya. Nah, artinya ada interes yang sangat tinggi di industri digital ini ke depannya. Dan akan dibutuhkan orang-orang kreatif ya, karena untuk bisa menjual sebuah produk atau jasa di social media, pasti membutuhkan orang-orang kreatif untuk bikin konten ataupun visual yang keren yang bisa punya wow factor atau stopping factor untuk bisa orang itu stop scrolling dan akhirnya dia ngeliatin konten kamu. Ataupun yang lagi lihat YouTube ya, lihat vlog-vlog yang keren-keren, itu pasti karena mereka sangat kreatif dalam membuat kontennya. Dan ini ada data ya, bahwa memang masih peringkat yang tertinggi dipegang oleh YouTube ya, kemudian dilanjutkan oleh WhatsApp, sehingga sekarang banyak banget ya, sales yang ngejualan berbagai macam produk, properti, produk perbankan, itu juga sekarang semua brosurnya sudah bisa didapatkan melalui WhatsApp. Kemudian disusul oleh Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Dan ini juga ada data top online content activities ya, ternyata 99% itu menonton online videos dan 79% menonton vlogs ya, makanya nggak heran, kalau vlogger-vlogger di Indonesia ini bisa jadi milioner, hanya karena mereka punya ilmu yang bisa membuat konten-konten yang keren dan kreatif. Income-nya nggak main-main, miliaran. Hanya dengan konten-konten yang keren yang ada di vlog mereka di YouTube. Dan nanti kalau teman-teman tertarik di bidang digital creative production ini, nanti teman-teman bisa belajar banyak hal, ada beberapa kurikulum yang saya tampilkan di sini ya, seperti creative script writing and storytelling, experimental production design, creative production showcase, dan lain sebagainya. Ini adalah future karirnya, nanti teman-teman bisa menjadi seorang content creator, social media influencer, creative producer, dan lain sebagainya. Dan ini adalah alumni LSPR yang sudah sukses di bidang digital creative production. Ada Fadil Jaidi dan Clarissa, ada Edozel Pratama, dan juga ada Agung Jandika. Yang ini apa? Penjelasan jurusan-jurusan promosi LSPR. Baik, berikutnya teman-teman ada dari Prodi Visual Communication Design, itu ada dua jurusan juga ya teman-teman. Ada film, videografi, dan fotografi, serta ada graphic design. Buat teman-teman yang tertarik nanti belajar tentang produksi sebuah film ya, ingin tahu dari mulai konseptingnya, script writingnya, kemudian sampai dengan post production sebuah film ya, teman-teman nanti bisa belajar ilmunya di jurusan film, videografi, dan fotografi ini. Termasuk teman-teman akan belajar skill tentang fotografi ya, yang sangat dalam ya, sehingga nanti teman-teman yang ingin punya kerja sambilan menjadi seorang fotografer, itu nanti juga income-nya juga lumayan ya. Nggak main-main juga ya, untuk menjadi seorang fotografer yang terkenal. Hampir semua perusahaan pasti sekarang butuh untuk produknya di foto, kemudian di upload di website-nya, di social media-nya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada jurusan graphic design, buat teman-teman yang sudah suka ngulik in design, Photoshop, dan lain sebagainya. Teman-teman yang ingin create desain yang bisa mengkomunikasikan pesannya secara visual, itu bisa belajar di jurusan graphic design. Nanti teman-teman akan belajar baik desain-desain yang 2D, ataupun yang 3D ya. Desain-desain yang keren sekarang adalah benar-benar DKV ya, desain komunikasi visual, yang kebanyakan hanya memperlihatkan visualnya aja, tanpa terlalu banyak tulisan. Contohnya seperti yang saya tampilkan di screen saya ini, kalau teman-teman lihat, contoh desain di sini sangat sedikit tulisannya ya. Bahkan kalau kayak plaster band 8 itu hanya menampilkan tangannya huk, kemudian dikasih plaster, tanpa ada satu tulisan pun di situ. Tapi band 8 ingin mengkomunikasikan pesan, yang ingin disampaikan adalah, kalau misalnya pakai plaster band 8 ini, itu sudah pasti plaster yang akan sangat kuat. Karena tangannya huk aja pakai plaster itu, dan plasternya masih sempurna di jari teluncuknya. Tanpa terlalu banyak tulisan yang harus ditampilkan pada desainnya. Sama juga dengan iklannya McDonald ya. Iklannya sekarang keren-keren banget, tetap bisa menampilkan representasi dari produknya, ada Big Mac, ada kemudian ice cream cone-nya, ataupun french fries-nya ya. Tapi bisa disampaikan dengan kemasan yang sangat unik dan menarik. Nah, apakah sekarang teman-teman sudah siap ya? Untuk memilih jurusannya sudah lebih yakin, mudah-mudahan sudah dapat pencerahan, teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu cara untuk daftar ke LSPR, itu bisa melalui registration.lspr.edu. Sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Kemudian nanti tinggal mengisi data diri dengan lengkap dan benar, dan kemudian nanti bisa membawa bukti pendaftaran beserta dokumen yang dibutuhkan ke kantor marketing and admission LSPR. Nanti akan mengikuti juga serangkaian tes masuk ya, ada tes penerimaan masyarakat baru, ada English placement test, ada sharing with parent session. Jadi nanti kita juga akan undang orang tua untuk datang ke kampus, untuk bisa lihat kampusnya, kemudian bisa lihat kurikulumnya, ketemu langsung dengan dekan dan dosen-dosen yang ada di sini. Dan juga nanti ada tes beasiswa yang akan dilakukan oleh LSPR. Dan buat teman-teman yang memasuk ke LSPR melalui jalur PMDK atau jalur tanpa tes, nanti teman-teman hanya diminta untuk mengumpulkan fotokopi rapor atau bisa di-scan saja kelas 11. Itu rata-rata mata pelajarannya, seperti yang bisa dilihat di screen saya ini, harus minimal 75. Kemudian teman-teman, ini ada beberapa tipe beasiswa yang ada di LSPR, karena ini juga suka ditanyakan, Kak, di London School ada beasiswanya apa saja? Nah, yang pertama ada beasiswa prestasi. Buat teman-teman yang punya prestasi akademik maupun non-akademik yang bagus, dan kemudian teman-teman sering menang ikut lomba di bidang di skala nasional ataupun internasional, nanti tinggal foto atau scan saja sertifikat ijasa atau piagamnya, kemudian nanti tinggal email saja ke LSPR, nanti teman-teman akan diikutkan dalam saringan beasiswa by achievement. Kemudian juga ada beasiswa by class rank, atau scholarship by class rank, ini adalah berdasarkan peringkat kelas. Kalau teman-teman yang dapat ranking 1-5 paralel, nanti langsung akan dapat 100% bebas biaya pengembangan mutu pendidikan di semester 1, dan ranking 6-10 paralel akan langsung dapat 75% beasiswa bebas biaya pengembangan mutu pendidikan di semester 1. Nanti tinggal minta surat keterangan dari sekolah saja untuk mengetahui teman-teman kira-kira waktu di semester 2, di kelas 11, itu dapat ranking berapa sih? Nanti langsung di-scan dan bisa di-email ke LSPR. Dan juga ada beasiswa untuk anak guru, ini adalah untuk putra-putri bapak ibu guru yang ingin melanjutkan kuliah di LSPR, nanti juga akan langsung dapat 50% diskaun dari pengembangan mutu pendidikan semester 1. Dan ada juga LSPR regular scholarship, ini adalah terbuka untuk semuanya, teman-teman yang mau ikut program beasiswa di London School, itu kalau mau ikut yang program umum dan bisa diikuti semuanya, bisa ikut yang namanya regular scholarship. Nah, regular scholarship ini nanti ada tesnya secara online. Tes beasiswanya ini nanti nilainya akan menentukan besaran beasiswa yang diterima oleh teman-teman. Jadi usahakan untuk bisa dapat nilai yang bagus, karena nanti pasti beasiswanya juga akan semakin tinggi besarannya. Oke, nah ini boleh difoto, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nantinya, misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, nanti teman-teman boleh telpon, boleh tanya di WhatsApp, ataupun di Line, ataupun di Instagram, ataupun boleh email langsung di marketinglspr.edu. Baik. Nah, sekaligus slide ini mengakhiri sesi presentasi saya pada siang hari ini, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan yang lebih jelas lagi, khususnya tentang ilmu komunikasi yang ada di LSPR Jakarta. Begitu. Dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Sri, selaku MC atau moderator kita pada siang hari ini. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak Adi Pratana. Kak Adi tadi mengatakan bahwa beliau adalah lulusan dari marketing ya, Kak, ya? Ya, saya mau ambil jurusan marketing komunikasi. Kayaknya udah tepat banget. Pas banget, marketnya jalan banget. Ya, Kak Faujan ya. Marketingnya jalan banget, udah. Ya, Ibu. Terima kasih. Luar biasa informasinya. Sedikit saya menyampaikan sebelum kita melanjutkan kepada Kak Faujan. dimohon untuk para peserta dalam kegiatan siang hari ini. Tata-tata tipnya adalah, peserta dilarang mengaktifkan suara atau mic ketika kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang mencoret-coret layar. Tiga, peserta mengaktifkan suara ketika ditunjuk atau dipersilakan oleh moderator. Selanjutnya, peserta menggunakan room chat dengan bahasa yang baik dan sopan. Berikutnya, peserta menggunakan ID nama dengan format nama dan kelas. Dan yang terakhir, peserta mengisi daftar hadir pada link yang di-share oleh panitia dalam chatroom. Nah, kita komit dengan tata-tata tip yang sudah barusan saya sampaikan atau saya lisankan agar apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat kita cerna, dapat kita paham. Sebutir debu atau sebutir kerikil, jika itu akan menambahkan wawasan, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, insya Allah itu bisa digunakan. Setuju ya, Pak Paujan dan Pak Adi ya? Setuju, Ibu. Setuju, Pak. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Adi Pratama yang sudah menyampaikan informasi yang begitu luar biasa. Kuliah di jurusan komunikasi, kampusnya manapun, terserah Anda. Terserah para peserta didik. Ya, kampusnya dimanapun, terserah para peserta didik. Mau jadi apa? Harus bagaimana? Tentunya, karena kita sudah mengambil bahwa ini komunikasi, tentunya adalah akarnya adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbahasa kepada orang lain. Sehingga informasi atau pesan yang akan kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Mungkin itu ya, karirnya juga banyak di universitas manapun. Mau ambil di LSPR atau di Universitas Diponegora ataupun UI. Dimanapun juga. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Adi yang sudah luar biasa. Semoga tetap sukses, tetap semangat. Walaupun kita berjarak, tapi tanpa ada batas untuk menyampaikan informasi-informasi. Sekali lagi terima kasih, Pak Adi. Terima kasih sama-sama Ibu dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan, simpan yang akan bertanya kepada Pak Adi, simpan dahulu. Karena nanti sesi tanya-jawab akan diberikan setelah Kak Fawujan. Simpan dulu, catat. Dan nggak usah khawatir. Dua penanya pertama akan mendapatkan apresiasi dari Panitia. Apa itu? Tunggu. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Kak Fawujan Al-Rasidara. Susah banget, Kak. Namanya, Kak. Dari Komunikasi UI. Kemudian Kak Ijin nanti juga menyampaikan. Dulu kan Kakak alumni dari 81. Menyampaikan juga apa sih yang didapat dulu dari 81. Kemudian apa sih kok Kakak ambilnya jurusan komunikasi di UI. Kita berikan aplos dulu untuk Kak Adi dan Kak Fawujan. Kak Fawujan, monggo dipersilakan untuk menyampaikan. Berikan semangat kepada adik-adiknya, Kak. Silahkan. Terima kasih, Ibu Sri. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang. Bapak-Ibu guru, saya lihat tadi ada Pak Resi, ada Pak Edi. Tadi ada Burina juga, tapi mungkin udah keluar. Itu guru-guru saya juga waktu zaman SMA dulu. Memang saya belum sempat bertemu dengan Ibu Sri ya. Jadi belum kenal. Tapi nggak apa-apa. Nama saya Fawujan. Sebenarnya namanya Fawujan Al-Rashid, Ibu. Nggak pakai ada darah. Saya nggak tahu. Ya mungkin itu ada typo tadi, tapi nggak masalah. Jadi senang sekali saya kembali bisa menyapa SMA 81. SMA saya dulu. Pastinya penuh banyak kenangan, banyak memori di SMA. Dan itu yang nggak terasa itu sebetulnya sudah, saya lulusnya 12 tahun lalu berarti. Tahun 2008. Saya lulus tahun 2008, lanjut ke UI. lulus tahun 2012. Sekarang baru lanjut S2 lagi. Tapi bukan di komunikasi. Saya lanjut di linguistik, Ibu. Jadi sesama orang bahasa kita jadi rupanya. Saya lanjut di linguistik, di UI juga. Oke, saya akan menyampaikan materi. Cuma tadi karena sebetulnya bicara tentang komunikasi ini memang ya hampir, ya pada dasarnya sama gitu ya. Apa yang disampaikan dengan Mas Adi tadi ya sebetulnya hampir, ya kurang lebih ya sama. Karena memang itulah komunikasi, itu yang dipelajari, cuma memang tiap kampus pastinya juga. Kalau di LSPR kan memang satu institusi pendidikan yang fokus bidangnya memang komunikasi gitu ya. Sedangkan kalau di UI atau di kampus-kampus lain, itu berbeda-beda. Tergantung mereka melihatnya komunikasi itu sebagai satu disiplin ilmu tersendiri atau ada kaitannya dengan ilmu lain gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman di sini yang ada, saya lihat tadi ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Biasanya anak-anak kelas, bahkan sekarang dari kelas 10 gitu ya, udah resah gitu. Kayak pengen, aku nanti pengen masuk kuliah, pengen kemana, pengen kemana. Jadi di SMA tuh kayak cuma numpang lewat aja sebenarnya ya kan. Teman-teman ini cuma numpang lewat, karena tujuannya sebetulnya udah banyak yang punya pandangan, oh nanti aku pengen ngambil jurusan ini, jurusan ini, jurusan itu, gitu. Jadi, tapi pastinya masih banyak juga yang mungkin bingung gitu. Saya sendiri dulu termasuk orang yang bingung mau ngambil jurusan apa waktu masih SMA. Sampai akhirnya milih komunikasi. Oke, kita kalau ngomongin komunikasi mungkin saya nggak terlalu banyak materi ya, supaya nanti masih ada banyak waktu buat tanya-jawab. Kenapa sih kita belajar komunikasi, teman-teman? Karena kalau ditanya, komunikasi itu belajar apa sih? Kalau saya dulu ditanya, waktu mau kuliah gitu ya, waktu zaman itu tahun 2008 sudah ada internet, teman-teman. Udah ada Wi-Fi, tapi belum seperti sekarang gitu ya. Dan arus informasi belum seperti sekarang. Di sekolah juga udah ada internet, udah ada kita bisa pakai ruang komputer gitu ya. Bisa, lumayan cepat juga, bagus pada zaman itu gitu ya. Tapi memang informasinya belum sebanyak sekarang. Jadi kalau dulu saya ditanya, ngomong belajar komunikasi itu belajar apa ya? Dalam pemikiran saya, saya antara ragu dan nggak percaya juga kayak, masa sih belajar komunikasi, cuma belajar komunikasi 4 tahun kan nggak mungkin. Kayaknya belajar, masa ya 4 tahun belajar ngomong kan nggak mungkin. Ternyata kan komunikasi itu sangat luas gitu ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang mikir, sebenarnya komunikasi itu belajar apa? Terus nanti jadi apa? Terus kenapa kita belajar komunikasi? Karena dalam komunikasi kita ada prinsip. Salah satu ilmuwan komunikasi bilang, si Paul Watzlawick bilang bahwa, one cannot not communicate. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak bisa berkomunikasi. Gitu loh. Nggak ada. Sekarang contoh paling sederhana adalah teman-teman kalau di kelas, kalau misalnya, misalnya seperti ini ya. Misalnya teman-teman di sini pada nggak menyalakan video misalnya. Itu adalah bentuk komunikasi sebetulnya. Kenapa? Karena saya bisa menginterpretasikan. Oh mungkin teman-teman ada yang malu, ada yang mungkin ada yang nggak, ada yang kuotanya mungkin terbatas, segala macem-macem-macem. Bahwa itu semua adalah sinyal. Sinyal-sinyal yang bisa kita pahami dan itu adalah komunikasi. Jadi tidak mungkin orang tidak berkomunikasi. Bahkan ketika kamu misalnya sama temannya ada slack dikit lah gitu ya. Agak-agak berantem dikit. Terus kamu diem aja. Nah kamu diem itu adalah sebetulnya bentuk komunikasi. Kamu tidak berbicara, tapi gestur atau apa yang kamu lakukan itu adalah suatu bentuk komunikasi. Jadi komunikasi itu luas gitu ya. Luas. Jadi tidak mungkin seseorang tidak berkomunikasi. Itu prinsipnya. Nah kalau ditanya kompetensi, kompetensi anak komunikasi itu apa ya? Kalau dibilang komunikasi itu mencakup dua hal. Berbicara dan menulis. Karena itu saya selalu menekankan. Itu karena kebetulan saya juga mengajar di program vokasi di UI. Sekarang saya mengajar anak-anak humas juga. Dan saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa bahwa kalian sebagai anak komunikasi harus bisa dua ini. Ada dua kompetensi utama yang harus dikuasai. Bisa ngomong, bisa nulis. Mungkin dua-duanya enggak yang paling jago amat. Tapi minimal salah satu harus ada yang bisa. Kalau misalnya jago bicara, atau kalau misalnya enggak terlalu jago nulis, minimal harus jago bicara. Kalau enggak terlalu jago bicara, pasti harus jago nulis. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Itulah anak komunikasi. Kak, kalau aku enggak bisa dua-duanya gimana? Belajar. Kan gitu. Jadi jangan dari sekarang mikirnya bahwa, aduh aku pengen komunikasi, tapi aku anaknya introvert, tapi aku anaknya enggak suka keramaian, aku enggak bisa nulis, aku malu gini-gini. Justru karena itu, kamu masuk perguruan tinggi, kamu ketemu banyak orang, kamu berinteraksi, bertemu banyak orang, belajar. Karena itu semua proses. Tidak ada tiba-tiba orang yang masuk kuliah, atau masuk komunikasi, tiba-tiba sudah jago public speaking. Mungkin ada beberapa. Atau ada yang sudah jago menulis. Mungkin ada, tapi pastinya banyak hal yang bisa dikembangkan lagi dari situ. Nah, kemudian ketika kita ambil jurusan komunikasi, diharapkan apa sih? Harapannya itu adalah bahwa nanti ketika kalian bekerja di bidang, entah itu di bidang komunikasi khususnya gitu ya, kalian jadi orang-orang yang kreatif. Karena itu tadi, menyampaikan pesan, informasi itu sekarang soal kreativitas. Mana yang lebih kreatif, itu yang tadi seperti Mas Adi bilang, masuk ke top of mind gitu ya. Masuk dalam pemikiran kita. Jadi orang kalau apa-apa mikirnya, oh tadi aku apa-apa, sudah ada brandnya. Jadi bagaimana supaya kita bisa kreatif, dan supaya kita bisa mengimplementasikan, atau menerapkan strategi, strategi komunikasi dalam aspek, segala aspek. Jadi komunikasi itu sebenarnya memang dibilang sebagai, apa namanya, ilmu yang multidisiplin gitu ya. Semua bidang perlu komunikasi, bukan cuma komunikasi itu sendiri. Makanya ada komunikasi politik, komunikasi psikologi, komunikasi forensik, kedokteran pun butuh komunikasi. Gitu kan? Kalau ada kita melihat dokter yang kayaknya kurang ramah, atau mungkin nggak jelas gimana sih menyampaikannya, dia hanya bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Itu kan nggak. Itu artinya dia gagal memberikan, apa namanya, berkomunikasi dengan taksiannya. Misalnya kayak gitu. Jadi itu penting sekali. Jadi kita, teman-teman nanti ketika masuk jurusan komunikasi, diharapkan bisa membangun kreatifitas, untuk nantinya bisa mengimplementasikan strategi-strategi komunikasi. Nah, sekarang ini kita hidup sama seperti katanya tadi juga, bahwa semuanya sekarang soal brand. Branding. Branding itu sekarang menjadi hal yang sangat penting. Branding itu nggak cuma soal merek juga, tapi self, diri kita juga ada brand-nya. Branding gitu ya. Branding. Oh, kalau misalnya, oh, ingat. Misalnya dulu, oh, misalnya Fauzan. Fauzan itu apa sih? Nah, itu adalah, berarti saya punya branding. Kalau ada orang-orang ingat saya itu seperti apa, itu berarti saya punya branding-nya. Terus, branding itu ya, masalah desain, jadi masalah visual ya, value, nilai, strategi, logo, marketing, semua itu, ini semua sebetulnya adalah bagian dari komunikasi juga. Jadi, ini adalah semua komunikasi. Komunikasi jadi makanya luas. Jadi, komunikasi itu bukan cuma soal bicara. Bicara itu adalah hanya sebagian kecil dalam ilmu komunikasi itu. Itu memang hanya caranya aja. Nah, saya mungkin coba jelasin tiga program komunikasi di tiga universitas yang mungkin lumayan banyak peminatnya tiap tahun untuk buat teman-teman yang nanti mau UTBK, gitu ya, mau SNMPTN. UI, UNPAS, sama UGM, beda. Memang ini ada, tiap kampus pastinya punya perbedaan. Punya perbedaan. Dan saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, karena tiap kampus pasti punya keunggulannya masing-masing. Memang kalau di UI, UI dan UGM, ilmu komunikasi itu dia berada di bawah program, di bawah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi, kalau di UI namanya VISIP, kalau di UGM namanya VISIPOL. Jadi, komunikasi UI itu bukan suatu fakultas. Jadi, kalau teman-teman nanti masuk komunikasi UI atau komunikasi UGM, sebetulnya kalian masuk di dalam fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi, ilmu komunikasi dianggap sebagai bagian dari ilmu sosial, gitu ya. Dan di UI, di sini bukan cuma di S1, tapi ada juga di program vokasi. Ini tempat saya ngajar sekarang di program vokasi. Jadi, bisa di S1, bisa di program vokasi. Sedangkan kalau di UNPAD, Universitas Parjajaran di Jatinangor, ini memang dia berbentuk fakultas sendiri, fakultas ilmu komunikasi. Atau yang bisa disebut DICOM. Kalau di UGM, namanya DICOM, Departemen Ilmu Komunikasi. Kalau di UI, namanya KOM UI aja, komunikasi, gitu. Nah, ada beberapa perbedaan seperti ini. Ini saya coba bagi, ya. Kalau di UI, UI itu ada program sarjana. Sarjana terapan itu maksudnya D4, ya. Ahli Madia itu D3. Nah, kalau di UI, nanti kalian akan masuk penjurusan. Jadi, pertama itu masuk komunikasi dulu. Semester 5 baru penjurusan, entah itu jurnalisme, hubungan masyarakat, ya. Public relations, periklanan, atau kajian media. Atau kalian bisa juga masuk yang program internasional. Public relations, atau advertising. Kemudian, kalau ini yang fokasi, ya, fokasi, sarjana terapan, D4. D4 itu juga 4 tahun. Ada, ini baru dibuka tahun-tahun ini. Jadi, ada program bisnis kreatif, produksi media. Sedangkan kalau yang D3, ada yang hubungan masyarakat, periklanan kreatif, sebetulnya sama dengan periklanan, dan penyeran multimedia. Penyeran multimedia ini, sederhananya, ya, broadcast, ya, broadcasting. Kalau di UNPAD, nah, UNPAD ini kan dia sebagai satu fakultas. Fakultas tersendiri, maka dia sudah, dia dibagi ke dalam beberapa departemen. Dia ada dua program juga, program sarjana dan sarjana terapan, atau D4. Jadi, kalau di bawahnya VKOM itu ada jurusan ilmu komunikasi. Jadi, kalau di, nah, kalau kalian nanti misalnya mau masuk VKOM, UNPAD, itu dari awal kalian akan pilih, oh, mau masuknya ilmu komunikasi 4. Oh, mau masuk ilmu perpusatkan. Oh, mau masuk jurnalistik, gitu ya. Jadi, sudah dari awal memilih, karena dia adalah bagian dari fakultas. Tapi, kalau di UI, kalian hanya memilih ilmu komunikasi UI saja, ilmu komunikasi. Begitu juga dengan di UGM, kalian hanya memilih ilmu komunikasi. Baru nanti, di semester 5, gitu, kalau di UI, baru penjurusan. Baru nanti, oh, kamu masuknya jurnalisme, kamu masuknya hubungan masyarakat, masuk iklan, gitu ya. Nah, kalau yang di UNPAD, tadi ada ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, hubungan masyarakat, jurnalistik, ada manajemen komunikasi, televisi, dan film. Sedangkan kalau yang sarjana terapannya, manajemen produksi media. Ini sebetulnya semacam gabungan antara manajemen komunikasi dengan humas. Jadi, ada hubungannya, gitu ya. Sedangkan kalau di UGM, di bawahnya PCPOL, itu dia hanya ada program sarjana saja, di bawahnya ada jurnalisme, ada media hiburan, hubungan masyarakat, dan periklanan. UGM juga buka program internasional untuk jurusan media studies dan strategic communication. Beberapa hal, mungkin di sini banyak yang, ada beberapa yang bingung soal, biasanya soal kajian media, ilmu komunikasi, gitu ya, media studies. Ini belajar apa, gitu ya. Karena gini, kalau di dalam bidang ilmu komunikasi, kita nggak cuma mempelajari ya kayak hal-hal teknis, kayak misalnya jurnalisme, humas, iklan, gitu. Tapi juga kita mempelajari bagaimana kaitannya kehidupan manusia, manusia dengan media. Karena sekarang kita nggak lepas dari media. Teman-teman bangun pagi, bangun tidur, mungkin lihat, cek WhatsApp dulu, cek line, gitu ya. Mungkin cek Instagram, mungkin cek TikTok, barulah habis itu ke kamar mandi, gotok gigi. Mungkin seperti itu. Jadi sekarang kehidupan kita nggak lepas dari media. Dan media sudah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita, gitu ya. Mulai kita lebih baca-baca, segala macam. Itulah yang dikaji dalam program studi kajian media. Atau mungkin di ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang, yang dipelajari di sini lebih teoretis, gitu ya. Lebih teori. Juga di media studies, di UGEM. Seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bahwa persaingan paling ketat FBMPT 2020 yang kemarin, itu ternyata ada di ilmu komunikasi UI. Jadi sangkin ketatnya, itu teman-teman bayangkan, rasio keketatannya adalah 1 banding 125. Jadi, satu kursi, tiap satu kursi di komunikasi UI diperebutkan oleh 125 orang. itu yang paling ketat untuk jurusan sosial dan humaniora. Tapi, di sini juga menarik bahwa ternyata di antara 10 program studi sosial humaniora dan keketatan tertinggi, empat di antara justru adalah komunikasi UI, 4 nomor 3, nomor 5 nya komunikasi UNY, dan yang 6 UGM. Jadi di sini 1 banding 1 doling, 1 banding 87, maksudnya adalah tiap satu kursi, satu kuota, diperbutkan oleh 87. Ini kondisi di UTBK yang kemarin, 2020. Jadi, kalau ada teman-teman, kalian tahu, kakak-kakak kelas kalian yang angkatan, yang baru saja lulus, kemarin ya, ada yang masuk komunikasi UI, UNPAD, UNY, UGM, ya inilah medan pertempuran yang mereka hadapi ya, seketat itu memang luar biasa. Gitu. Nah, kalau bisa dikatakan, misalnya gini, kalau saya sendiri membagi bidang komunikasi itu untuk pekerjaan ya, itu saya bagi 4 biasanya. Biasanya bidang jurnalistik, bidang humas, bidang periklanan, dan bidang penyiaran. kalau teman-teman ada yang tertarik dengan jadi jurnalis misalnya. Jadi jurnalis itu jadi apa sih? Ya, jadi jurnalis, maksudnya bidang jurnalistik ya, nanti kalian bisa jadi wartawan, gitu ya. Kalau emang senang jadi wartawan, wartawan itu jangan, bukan cuma wartawan berita serius ya, wartawan itu macam-macam teman-teman. Ada wartawan lingkungan, ada, karena ada media-media lingkungan, ada wartawan fashion, ada, kan banyak media-media fashion. Jadi teman-teman yang suka, udah mungkin dari sekarang udah senang buka endorse jasa ini ya, baju-baju online ya, mungkin senang jadi industri fashion, macam-macam. Ada wartawan otomotif, ya kan? Ada wartawan olahraga, yang senang olahraga, yang senang sepak bola misalnya, itu ada wartawan yang tersendiri. Dan nggak semua wartawan, maksudnya misalnya kalau saya sendiri sekarang kerjanya di bidang jurnalistik, saya belum tentu bisa meliput isu-isu yang temanya fashion atau olahraga, karena itu bukan bidang saya, gitu. Jadi tiap wartawan juga punya spesialisasi tersendiri. Teman-teman bisa jadi editor. Editor itu apa? Editor itu adalah, pada dasarnya adalah, ya orang yang memeriksa, yang memeriksa naskah tulisan, macam-macam. Bisa editor naskah berita, editor buku, gitu ya. Macam-macam. Jadi editor itu bisa dalam banyak hal. Mungkin mau jadi reporter. Reporter itu bedanya dengan wartawan, reporter itu yang megang mikrofon ketika di televisi, yang kelapangan, dan biasanya ini untuk berita TV atau berita radio, itu reporter. Atau jadi penyiar radio, gitu ya. Penyiar radio juga, itu bidangnya jurnalistik. Atau menjadi producer, program director, news anchor. Nah, kalau news anchor ini adalah, yang membawakan berita di televisi. Membawakan berita. Jadi pembawa acara berita ya. Atau menjadi travel blogger, sekarang itu populer sekali ya. Dan juga content creator. Itu bisa. Dari jurnalistik. Kalau humas, ya humas itu pastinya, bidangnya dari humas itu sendiri, bisa bidang pemasaran, marketing ya. Karena maka itu ada marketing communication, itu sama berkerat kaitannya dengan humas dan iklan sebetulnya. Bisa jadi konsultan media, konsultan politik, itu juga luar biasa. Karena sekarang, orang-orang yang mau terjun ke dunia politik pastinya butuh konsultan. Butuh event organizer, juga bisa dari humas, digital strategist, atau power regulation strategist, itu juga di bidang humas. Kemudian bidang periklanan. Bidang periklanan ini, masalah social media specialist misalnya. Karena sekarang perusahaan mana atau brand mana yang nggak punya social media account. Jadi semua pasti menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan klien mereka, dengan audiens mereka. Terus ada copywriter. Copywriter itu adalah orang-orang yang membuat naskah iklan. Kalau tadi, maksudnya gini, ketika kita melihat iklan, gitu ya, kayak tadi misalnya ada iklan Gojek dan iklan sebagainya macamnya, itu kan nggak tiba-tiba langsung jadi iklan. Tapi pasti ada proses pembuatan naskahnya. Justru yang powerful, yang kuat, iklan yang kuat itu adalah karena punya copywriting atau teknik penulisan naskahnya yang bagus. Itulah yang dicari. Pasti selalu dicari copywriter. Creative director, media planner, media buyer, strategic planner, dan digital marketing. Kalau di bidang penyiaran, bidang penyiaran itu ada, ya pastinya scriptwriter, videographer, producer, dan penyiar. Ini sudah umum juga karena bidang penyiaran itu biasanya kuliahnya itu adalah teknik kamera. Teknik kamera, gitu ya. Jadi, gimana kita mengambil suatu gambar, gitu ya, gimana terus bikin naskahnya, alur ceritanya seperti apa, itu belajar di penyiaran atau broadcasting. Nah, kemudian teman-teman mungkin akan bingung. Banyak yang masih bingung kayak antara ketiga ini, gitu ya. Mana yang harus, biasanya ini yang suka jadi pertanyaan kebanyakan orang. Mana yang harus didahulukan passion, potensi, atau karir? Berarti passion itu adalah apa yang kita suka, potensi itu kita tahu bahwa kita punya kemampuan di bidang itu, gitu, atau di bidang karirnya, gitu. Karena kadang mungkin nggak semua semua bidang studi atau jurusan, ya secara fair, kita bisa katakan bahwa nggak semua bidang studi punya jenjang karir yang jelas, gitu ya. Khususnya kalau kita bicara di Indonesia, gitu. Karena kita di Indonesia itu masih banyak sekali stereotip-stereotip tertentu pada jurusan tertentu, gitu ya, yang berpengaruh pada karirnya. Nah, memang ini kalau saya bilang dari tiga hal ini, teman-teman biasanya cuma bisa ambil dua. nggak bisa ngambil tiga-tiganya yang tiga-tiganya bisa kita kuasai, gitu ya. Biasanya dari tiga hal ini biasanya kita cuma bisa ambil dua. Misalnya kita punya passion di situ dan kita punya potensi, bisa jadi. Atau mungkin kita punya potensi dan memang karirnya bagus, walaupun mungkin bukan passion-passion amat, gitu. Atau mungkin kita punya passion dan karirnya bagus, tapi mungkin kita harus lebih kerja keras karena kita nggak punya potensi di situ. Misalnya, kayak tadi, teman-teman mungkin bukan orang yang pandai berpublic speaking atau bukan orang yang pintar nulis atau seneng nulis, gitu. Tapi, kalian sebenarnya suka dengan bidang itu dan karirnya kalian pikir bagus, ya. Berarti harus lebih di lebih keras belajarnya nanti ketika di kampus. Begitu. Saya pikir sebetulnya kurang lebih itu aja dari saya. Mungkin tadi ada dari Bu Sri tadi bilang kenapa saya bagaimana saya mungkin saya tambahin sedikit bagaimana saya di 81 dulu. Saya di 81 sebentar. Saya di 81 waktu itu jadi gini, teman-teman, kalau ditanya apakah dulu Fawzen pengen masuk komunikasi sebetulnya nggak juga, gitu. Karena saya dulu dari awal biasalah anak IPS, gitu ya. Anak IPS itu kalau nggak akuntansi udah ada akuntansi, gitu. Kalau saya nggak boleh saya nggak ngambil hukum karena emang nggak boleh ngambil hukum. Jadi biasanya akuntansi dulu. Akuntansi tapi saya pikir akuntansi kayaknya terlalu tinggi, terlalu tinggi. Jadi saya ngambil saya coba cari yang lain HI karena saya juga suka politik, sebetulnya. Jadi saya cari ambil HI terus saya pikir HI kayaknya terlalu tinggi juga. Sempat berapa kali saya ganti dari akuntansi, HI terus ilmu ekonomi terus ilmu politik sampai akhirnya satu minggu sebelum pendaftaran waktu itu akhirnya saya ngeliat oh ada jurusan komunikasi jadi saya benar-benar benar-benar dari apa tuh mendadak ibadanya mendadak banget tiba-tiba ngambil komunikasi, gitu. Ngambil komunikasi pilihan keduanya sastra Perancis di UI cuma di UI, gitu. Karena hanya memungkinkan di UI waktu itu. Alhamdulillah diterima, gitu. Alhamdulillah diterima dan ya pastinya saya sangat senang sekali, gitu. Kalau waktu itu di di 81 mungkin yang yang saya senang di 81 adalah saya dikelilingi lingkungan yang baik. Itu pasti. Itu pasti. Karena saya waktu kuliah kebetulan aktif di organisasi kemahasiswaan dan kami sering bikin try out buat anak-anak SMA termasuk ke 81 juga dan saya sudah sudah banyak mengunjungi SMA-SMA lain di Jabodetabek khususnya, gitu. Dan tiap saya datang ke sekolah-sekolah besar ya bisa dibilang sekolah unggulan lah, gitu ya. Termasuk ke 81 saya selalu dapat reaksi misalnya saya tanya siapa di sini mau masuk UI atau siapa yang mau di sini mau masuk UGM, ITB semua pada angka tahun. Itu artinya teman-teman di sini di 81 dan memang dari dulu bahwa di 81 punya kultur apa ya juara punya kultur motivasi yang tinggi tapi ketika saya datang ke SMA-SMA yang mungkin secara peringkat biasa saja standar, gitu ya mungkin agak-agak di pinggiran Jakarta, gitu ya tiap saya tanya kayak gitu nggak ada yang tunjuk tangan nggak ada yang angkat tangan dan itu membuat saya kayak merasa akhirnya saya jadi bersyukur, gitu ya bahwa oh ternyata memang saya dulu sekolah di tempat yang bagus sekolah di tempat yang bagus seperti teman-teman sekarang saya selalu bilang bahwa seaneh-anehnya anak ke-81 itu pasti lulus pasti masuk pergeruan tinggi yang bagus-bagus serius teman-teman serius mau kalian bingung ini aku kok banyak remet terus percaya pasti nanti bisa pasti nanti bisa tapi memang harus ada harus ada usahanya juga gitu ya mungkin seperti itu Bu Sri nanti bisa kita lanjutkan tanya-jawab terima kasih Kak Faujan saya ambil kata kuncinya nih Kak Faujan kalau ilmu saya yakin Kak Faujan sudah top banget saya ambil kata kuncinya bahwa apa yang Kak Faujan ingat di SMA Negeri 81 itu punya kultur juara nah kultur itulah bukan dulu aja Kak Faujan saya menginginkan walaupun saya baru bergabung di SMA Negeri 81 Jakarta di tahun 2016 saya menginginkan kultur juara ini akan terus dan selalu mendampingi adik-adik kelas Kak Faujan sehingga UI UGM ITB ITS serta perguruan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri nantinya tentunya siswa SMA Negeri 81 Jakarta yang lulus dalam hal ini adalah yang lulus tahun ini dapat semuanya ditampung di perguruan tinggi sesuai dengan harapan para peserta didik kuncinya adalah itu tadi ketika menjadi kultur juara maka harus ada beberapa hal yang dilakukan baik itu usaha kerja keras kerja cerdas dan kerja ikhlas mungkin itu ya Kak Faujan kita berikan applause dulu untuk Kak Faujan yang sudah sangat luar biasa prestasinya juga luar biasa kita berikan applause dulu untuk Kak Faujan terima kasih sekali lagi Kak Faujan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan dua narasumber yang luar biasa muda-muda ganteng-ganteng ya pasti yang cewek udah ganteng banget ya narsumnya ya gitu Kak Faujan jadi jangan kaget tadi saya sudah menyampaikan menginformasikan nomor WA-nya Kak Faujan kalau nanti tiba-tiba Kak Faujan ada yang WA gak usah kaget Kak Faujan ataupun K.O kalau Kak Adi tadi agak pelit-pelit dikit sih ya jadi tidak disampaikan nah kemudian juga saya senang dengan apa yang disampaikan Kak Faujan bahwa beliau saat ini melanjutkan S3-nya jurusan linguistik berarti nanti saya bisa menimba ilmu dari Kak Faujan untuk linguistik baru S2 Ibu S2 Ibu S2-nya ya nanti saya bisa tanya-tanya sama Kak Faujan mengenai linguistik karena linguistik ada ilmu yang sangat sulit buat saya oke mau jadi apa nanti kalian ya bisa ada dua pilihan kata Kak Faujan fashion atau potensi fashion atau karir atau potensi atau karir itu yang bisa nantinya bisa tapi apapun itu pilihannya semuanya ada di diri para peserta didik nah untuk itu saya yakin para peserta didik sudah tidak sabar lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada Kak Adi maupun kepada Kak Faujan tentunya dua penanya pertama tolong menyebutkan nama dan kelas saya akan catat kemudian akan ada apresiasi dari panitia silakan untuk kesempatan pertama silakan yang akan bertanya bukan melalui chat ya nak ya tetapi yang langsung menyampaikan pertanyaan silakan diberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada kedua narasumber ayo adakah yang bertanya bu Sri saya boleh nanya gak bu silakan sebutkan namanya ya Henry Yanto suaranya Henry Yanto kalau komunikasi kemarin tuh saya pernah dengar di UGM itu ada pro di media entertainment tuh kayak apa ya kalau boleh tahu Hendry Langsung saja Kak Faujan dijawab penanyaan pertama menanyakan ya ya oke ya tadi itu maksudnya yang ini tadi yang saya bagikan juga itu hiburan sebentar nah yang ini ini kan yang media hiburan ya sebenarnya yang ini jadi ini lebih ke ini hampir sama seperti sebetulnya lebih ke bukan dibilang broadcast ya tapi memang dia disini belajar tentang industri media hiburan secara spesifik gitu ya jadi bahwa sekarang itu kan banyak sekali kita kita gak lepas dari program-program hiburan di televisi jadi memang ini lebih ke broadcast atau produksi media penyiaran yang sifatnya tapi spesifik media hiburan gitu jadi memang belajarnya lebih ke situ media yang media hiburan yang di UGM ini ya gitu tapi ini pun nanti kamu baru penjurusan nanti jadi gak langsung milih media hiburan tetap masuknya ilmu komunikasi dulu di bawahnya visi pol UGM baru nanti ada penjurusan kalau ini saya kurang tahu mereka penjurusan di semester berapa tapi kalau di UU itu penjurusan semester 5 gitu jadi memang pasti dia spesifik untuk belajar tentang bisnis satu juga dia ngomongin tentang bisnis media hiburan jadi gimana mengembangkannya gimana membuat mengembangkan memasarkan itu pasti dipelajari juga di jurusan media hiburan gitu oke terima kasih Kak ya Henryanto sudah ya puas ya apa yang disampaikan Kak Faujan jawaban dari beliau ya cukup oke untuk selanjutnya penanya kedua dipersilakan silakan penanya kedua Bu Sri izin bertanya Bu siapa ini Adinda ya iya Adinda silakan Adinda ingin bertanya ke Kak Adi Prataman kalau ingin menjadi jurnalistik itu apa aja skill yang harus yang punya untuk bisa masuk di jurnalistik gitu oke terima kasih Adinda untuk pertanyaannya sebenarnya gampang aja sih kalau kamu tipikal yang suka nulis ya suka punya passion untuk cari apa namanya tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi di dunia di dunia saat ini ya baca berita cari info-info gitu ya itu kamu sudah punya bekal atau kekuatan untuk nantinya belajar lebih banyak lagi di bidang jurnalistik gitu jadi nanti justru di LSPR nanti Dinda akan lebih banyak lagi belajar di sini kurikulum-kurikulum yang nanti akan mengarahkan Dinda untuk bisa bekerja di bidang media masa dan broadcasting gitu gitu ya jadi dan juga karakternya biasanya kalau orang-orang yang masuk di bidang media masa dan broadcasting ini mereka suka tampil di depan layar ya punya tingkat PD atau confidence yang sangat tinggi gitu ya jadi dan juga extrovert gitu nah kira-kira Dinda punya gak karakter-karakter seperti itu kalau saya extrovert kak extrovert ya iya kak oke nah itu udah udah punya bekal yang positif tuh untuk bisa belajar di jurusan jurnalistik ya oke terima kasih ya terima kasih ya terima kasih Dinda untuk selanjutnya penanya berikutnya dipersilakan yuk silakan digali dari kakak narasumber yang hebat-hebat ini jangan buang kesempatan yang baik dipersilakan untuk penanya berikutnya untuk kohos mungkin dibantu jika ada yang menggunakan chat silakan nanti kohos membacakan pertanyaan-pertanyaannya silakan ada piliya disini ada gina mutia hayu kaila silakan nanya assalamualaikum wabarakatuh bu Sri saya izin mau bertanya kepada kak Fauzan selamat siang kak jadi saya mau nanya kak sebenarnya ada dua pertanyaan sih kak boleh-boleh yang pertama saya mau nanya kak kalau misalnya jurusan komunikasi di UI dan di UNPAD kan tadi yang udah kakak jelasin yang saya tangkep itu kalau di UI penjurusannya itu nanti di semester lima kan kak sedangkan kalau misalnya di UNPAD itu jurusannya udah sesuai penjurusan yang semester lima di UI betul gak sih kak? kalau di UNPAD gimana? kalau di UNPAD penjurusannya udah dari awal ya kak? iya betul oke sama yang kedua itu mau nanya ini kak tentang media studies di UGM itu apakah sama-sama kayak kajian media di UI ya kak? sama itu bahasa Inggrisnya jadi itu program internasional itu program internasional media studies di UGM ya kenapa kalau di UI kita baru penjurusan di semester lima karena itu tadi karena kita bagian dari visip gitu ya jadi di semester pertama semester kedua itu kita masih belajar ilmu-ilmu sosial masih belajar masih ketemu sosiologi ketemu antropologi lagi ketemu ilmu politik gitu dasar-dasarnya sampai sambil ada dasar ilmu komunikasi juga pastinya dan baru nanti semester dua semester dua itu baru belajar apa ya komunikasi dasar semua gitu kayak belajar teori komunikasi dan belajar semua pengantar dapet pengantar jurnalisme juga dapet pengantar periklanan dapet pengantar hubungan masyarakat gitu nanti sudah tahu baru nanti ada nanti belajar metode penelitian jadi gitu ya jadi banyak-banyak sekali baru nanti pas semester lima itu baru penjurusan baru mau di jurnalisme atau yang lain sedangkan kalau kayak di UNPAD karena dia memang sudah fakultas tersendiri ya ini sama kayak di LSPR ibaratnya jadi ya memang sudah dia langsung menjurus gitu ya dari awal udah langsung ya tadi kalau misalnya kamu ngambil ilmu komunikasi ya hampir sama kayak belajar kajian media hampir mirip analistik berarti kamu dari awal sudah belajar nulis dan segala macam gitu jadi ya itu tadi makanya memang ya plus minus tergantung tiap orang maunya seperti apa maunya apa gitu ya oke baik terima kasih Kak Fauzan terima kasih Ibu Sri Jawan tadi belum memperkenalkan diri mungkin Kak Fauzan dan Kak Adi belum kenal kamu coba sebutkan nama dari kelas maaf nama saya Zakwan Kak Kakak-kakak saya Zakwan Putra Dewanto dari kelas 12 IPS 1 asal sekolahnya SMA 81 Ibu Sri terima kasih Jawan Jawan ini Jawan ini semangat Kak kalau belajar Kak oke ditantang untuk yang lainnya silahkan ajukan pertanyaan kalian karena tidak ada kesempatan yang baik selain kesempatan yang pertama sepertinya Fawaz sudah mengintai-intai akan bertanya silahkan Fawaz oke makasih baik Bu Sri selamat sore Kak Fauzan Kak Adi Bu Sri juga sebelumnya perkenalkan nama saya Fawaz disini saya dari siswa IPA saya disini siswa IPA kelas 12 MIPA 4 lebih tepatnya nah saya mau nanya mungkin untuk Kak Adi sama Kak Fauzan juga jadi gini kan ilmu komunikasi ini dia core-nya itu sosum gitu kan nah gimana pandangan kakak tentang ada siswa IPA gitu misalkan yang mereka tuh mau coba ke ilmu komunikasi gitu apakah nanti ketika studinya gitu ada boundaries gitu apakah ilmu komunikasi ini juga semacam ilmu all-rounded gitu nah menurut Kak gimana apakah ada effort lebih untuk siswa IPA ketika mau linjur ke komunikasi gimana menurut Kak pandangannya Kak silahkan yang mau menjawab siapa dulu Kak Adi atau Kak Fauzan silahkan Mas Fauzan Kak Adi aja dulu aku tadi oh iya jangan borongan katanya Kak Adi Kak Adi dulu baru nanti Kak Fauzan biar tarik nafas dulu ya kan Kak Adi ini juga sebenarnya pertanyaan yang sering ditemuin juga kalau ke sekolah-sekolah Kak kalau dari IPA masuk ke ilmu komunikasi bisa gak gitu ya nah kalau di LSPR scheme memang kita terbuka untuk dari semua jurusan ya bahkan IPA IPS bahasa bahkan SMK pun bisa masuk ke ilmu komunikasi karena memang ilmu yang ada di ilmu komunikasi ini lebih bersifat general sih dan saya rasa ini sangat terbuka untuk semua jurusan yang memang punya passion di bidang komunikasi kalau dari RSPR sih kurang lebih begitu jawabannya mungkin dari Mas Fauzan silahkan Mas ya sebenarnya gak ada masalah ya karena itu kalau ya ibaratnya memang seperti itu kalau anak-anak IPA memang bisa bisa ngambil ilmu sosial gitu ya karena memang kita ini kan manusia makhluk sosial jadi ya ilmu segala ilmu yang berhubungan dengan humanior atau ilmu sosial itu bisa dipelajari gitu jadi gak ada gak ada hambatan apapun gitu karena banyak juga anak-anak IPA yang ngambil komunikasi banyak yang ya itu wajar kok wajar banget gak ada dan gak ada sesuatu yang santangan tertentu gitu gak ada karena pastinya ya mata kuliahnya juga semua ya memang berbasis hafalan dan analisis pastinya gitu ya jadi ya saya pikir itu bukan sesuatu yang hambatan dan itu gak ada satu kesalahan kalau misalnya dari IPA pengen ngambil ke komunikasi gitu gak apa-apa gimana Fawas sudah sudah terima kasih banyak Kakak pencerahannya sudah bagus ya oke tantangan berikutnya siapa yang berani mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber yuk ditunggu silahkan kan gak perlu saya absen ya gak perlu saya panggil namanya ya untuk bertanya ya yuk silahkan dibuka kesempatan kita sampai dengan pukul 15 saat ini baru pukul 14.39 sehingga masih kurang lebih 21 menit lagi silahkan untuk mengajukan pertanyaan pertanyaan atau mungkin bisa meminta saran-saran atau tips-tips ya silahkan siapa nak saya mau nanya Aurelia saya Aurelia Alvinasheka dari kelas 11 MIPA 3 oke 11 MIPA 3 silahkan mau tanya kan kalau untuk nextnya itu kan eranya udah kayak digital gitu ya nah jadi kira-kira pekerjaan atau apa yang chance-nya besar untuk di kayak 5 tahun ke depan itu jurusan yang paling stand out itu apa terima kasih oke terima kasih Aurelia silahkan Kak Adi atau Kak Faujan yang akan memberikan atau menjawab tantangan dari Aurelia kelas 11 MIPA 3 silahkan Kak iya oke aku boleh ya ya sebetulnya oke kalau dibilang kalau dari konteks karena ini komunikasi jadi saya jawabnya dari konteks komunikasi ya ya bener banget itu pertanyaannya bagus ya jadi kamu nanya pekerjaan apa yang mungkin akan stand out gitu ya di masa depan ya pastinya segala hal yang berhubungan dengan digital itu pasti ya bener bahwa di di sektor manapun itu pasti ada humas pasti ada public relations semua sektor butuh public relations dan sekarang gara-gara pandemi semua orang harus beradaptasi gitu jadi bahkan public relations sekarang bener-bener yang katanya PR 4.0 gitu ya yang 4.0 gitu public relations semua tiba harus beradaptasi dari yang tadinya ketemu terus offline karena harus online otaknya harus muter lagi dan itulah sebetulnya nanti masa depannya seperti itu pastinya segala hal yang berhubungan dengan PR itu akan terus berkembang dan juga industri periklanan pastinya dan ya itu sih saya bilang yang karena kalau kalian misalnya kalau anak-anak sekarang ya generasi Z gitu ya pasti kalau nanti pengen kerja di mana ya mungkin ada yang pengennya di Google gitu ya ada yang maunya di di Grab di Gojek pokoknya di perusahaan-perusahaan besar yang bukan orientasinya orientasinya itu bukan lagi perusahaan yang multinasional mungkin kayak yang zaman saya dulu idam-idamkan tapi sekarang yang justru lebih ke perusahaan-perusahaan digital fintech fintech namanya financial technology terus perusahaan-perusahaan edutech gitu kan education technology jadi semua berhubungan dengan teknologi dan semua itu pasti ada kaitannya dengan komunikasi pasti silahkan Mas Adi ya terima kasih Mas Osan baik kalau ditanya dikaitkan dengan perkembangan digital di era sekarang ini memang sudah bisa dipastikan ya untuk 5 tahun ke depan pasti akan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang baru di bidang digital ya misalnya di bidang artificial intelligence kemudian juga di digital industry ya nah mungkin karir yang akan on demand ya kalau di 5 tahun ke depan itu kalau misalnya dalam konteks digital yang sedang trend pastinya adalah software developer biasanya tapi ketika mereka sudah develop sebuah software tentunya software tersebut agar bisa diketahui oleh konsumennya dan masyarakat banyak harus dikomunikasikan gitu kan nah balik lagi makanya butuh para expert in communication untuk bisa mengkomunikasikan produk-produk tadi software-software tadi makanya peranan humus dan marketing communication disini akan menjadi sangat penting karena sebagus apapun produknya tapi kalau tidak dikomunikasikan kepada masyarakat ke konsumennya orang tidak akan aware dan tidak akan tahu bahwa produk itu eksis gitu nah jadi kedepannya saya rasa dengan berkembangnya digital pasti juga akan efeknya di bidang komunikasi juga akan mengikuti perkembangan tersebut sehingga pekerjaan sebagai PR dan humus ataupun marketing communication disitu pun akan menjadi sebuah job yang on demand-nya tinggi juga kurang lebih begitu jawabannya Aurelia sudah puas nak sudah 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 mendapat tambahan wawasan iya sudah terima kasih terima kasih Aurelia terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktu kita masih tersisa 14 menit. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada. Bu, Kak, saya nanya lagi. Terima kasih. Tapi saya penasaran. Jadi, gini. Ini kan ceritanya kami siswa kelas 12 nih, lagi diombang-ambing gitu kan, mau kemana gitu. Kita kan, ada anak IPA yang mau linjur kemana-mana, ada anak IPAS yang juga masih bimu mau kemana gitu kan, karena sangat banyak pilihan kan di masa sekarang ini. Nah, saya mau nanya, jadi ini tadi yang kayak kakak udah bilang, ilmu komunikasi itu kan ilmu di mana aja gitu kan. Ada dokteran ada doktoran ada ilmu komunikasi, ada ilmu, ada ilmu komunikasi, ada ilmu komunikasi yang lagi beli makanan di warung kelotongan gitu juga, mereka punya ilmu komunikasi untuk berkomunikasi dengan pedagangnya gitu kan. Nah, menurut kakak apa yang jadi kompetensi diri gitu, kompetensi dasar kita untuk kita tuh yakin masuk ke ilmu komunikasi. Sedangkan ilmu komunikasi ini, ya di semuanya tuh kita bisa dapetin misalnya kayak gitu. Hanya ya berbicaranya tuh kan jam terbangnya itu, karena apa yang bikin saya atau yang lain-lainnya juga yakin kalau ilmu komunikasi ini ketika kita masuk, ya inilah jalan saya, ini saya udah punya lapak untuk ke depannya, kayak gitu kak. Karena kayak vlogger-vlogger atau blogger-blogger kan banyak juga yang freelancer kan. Mereka bukan orang yang ekspert dalam bidang ilmu komunikasi, tapi kaya-kaya aja mereka dari duit itunya mereka gitu loh. Gitu kak kira-kira. Menurut kakak gimana? Makasih kakak. Silahkan. Yang mau menjawab, kak Pau Jandula atau kak Adi? Oh, kak Adi. Oh, kak Adi. Kalau menurut saya, Fawaz ya. Makasih ya pertanyaannya keren banget loh. Komunikasi itu kalau yang sudah kita pelajari nanti ketika kita kuliah tentunya nggak sesimpel yang kita bayangin gitu ya. Karena tujuan yang ingin dicapai adalah untuk adanya mutual understanding gitu. Antara kita sebagai pihak yang menyampaikan pesan ya. Entah kita nanti sebagai sebuah perusahaan atau yang menjual produk atau jasa. Ataupun kita sebagai seorang public figure yang ingin mengkomunikasikan kampanye-kampanye kita gitu ya. Itu pasti dibutuhkan sebuah proses penyampaian pesan yang pada akhirnya nanti kita maunya orang yang kita sampaikan pesan itu mencapai mutual understanding yang sama dengan kita gitu ya. Jadi disitulah yang nanti ilmunya akan dipelajarin saat kamu kuliah gitu. Karena proses penyampaian pesan kadang pada prosesnya itu nanti akan banyak noise. Istilahnya noise itu gangguan ya dalam communication systemnya itu kadang-kadang channelnya yang terganggu atau pemilihan channelnya yang salah gitu ya. Atau cara penyampaiannya yang tidak sesuai dengan marketnya gitu ya. Contohnya kalau misalnya saya lagi ngomong sama teman-teman yang kelas 12 gitu ya. Saya nggak bisa pakai style yang sama dengan cara komunikasi saya dengan orang tua atau bapak ibu guru gitu. Tentunya harus disesuaikan dengan style komunikasinya Gen Z atau Millenials. Nah itu adalah salah satu teknik atau strategi dalam berkomunikasi gitu. Nah tentunya nanti semakin besar lagi dan berbeda line of businessnya, bentuk komunikasinya juga akan berbeda-beda lagi gitu. Nah tadi juga sempat ditanyakan ya, kayaknya kalau apa namanya, para influencer atau vlogger-vlogger itu walaupun nggak kuliah ilmu komunikasi, tapi kok mereka bisa-bisa aja gitu ya. Nah menurut saya memang ada yang sudah punya bakat dalam komunikasi itu ya. Sehingga mereka bisa menyampaikan pesan-pesannya gitu ya, bisa menyampaikan konten-konten kreatifnya dengan bagus gitu. Tapi banyak banget juga yang nggak tahu gimana caranya harus berkomunikasi dengan bagus gitu. Nanti ketika saya mewakili perusahaan, kemudian saya diminta untuk misalnya merepresentasikan perusahaan saya atau menjual produknya. Nanti tekniknya atau strateginya gimana, itu ternyata banyak juga yang nggak tahu caranya. Nah nanti makanya bisa dipelajarin ketika kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Pernah lebih seperti itu jawabannya Fawaz. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya silahkan Mas Fawazan. Ya Fawaz, sebenarnya hampir-hampir sama juga. Ya pada dasarnya memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa membayangkan, itu tadi yang saya bilang, ketika saya masih, mungkin pemikiran saya sama kamu dulu, waktu saya masih SMA saya sama. Makanya saya dulu bingung kayak, emang belajar komunikasi itu 4 tahun belajar komunikasi aja ya? Enggak ya. Enggak, jadi kita nggak mungkin cuma belajar ngomong. Belajar ngomong itu kayak cuma sebagian kecil aja sebetulnya. Sebagian kecil dari seluruh mata kuliah komunikasi. Tapi kita, sebagian besar kita belajar mengkaji, melihat. Sebagian besar apa itu yang melibatkan media gitu ya. Melibatkan media. Jadi apakah media itu kaitannya sama kita seperti apa? Nanti kita belajar teori-teori komunikasi pastinya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau sekarang saya lihat, kenapa ya, misalnya kayak kemarin, kenapa ya Donald Trump itu bisa kepilih presiden misalnya? Itu bisa kita kaji dari ilmu komunikasi. Kenapa ya? Misalnya Jokowi sekarang, apa namanya, bulu banyak orang yang senang dengan presiden Jokowi, dengan sifat-sifatnya yang suka, apa tuh, dikatakan merakyat dan segala macam. Itu bisa kita kaji dari ilmu komunikasi gitu. Jadi banyak banget gitu, banyak banget dan dengan seperti itu. Nah itu tadi. Apa yang membedakan kita, kalau kita belajar komunikasi dan tidak, pastinya kita lebih, saya tuh lebih apa sekarang ya? Saya tuh lebih, kalau melihat sesuatu tuh saya jadinya lebih, nggak langsung percaya, itu yang pertama. Saya langsung percaya, dan saya langsung melihat, ini ada motif apa nih? Karena semua pasti ada motifnya. Ada motif tertentu gitu ya, kayak, ini kenapa dia kayak gini ya? Kenapa iklan ini kayak gini ya? Kenapa iklan gojek kayak gini ya? Kenapa, kayak mungkin teman-teman kemarin banyak yang lihat di Instagram, yang Burger King ya, bikin nyuruh beli McD, beli Big Mac. Kenapa ya? Itu komunikasi. Kalau orang nggak belajar komunikasi, dia cuma nggak, wah hebat ya S3 Marketing. Gak gitu kan, anak-anak bilang sekarang kan. Tapi itu pasti ada motifnya. Ada sesuatu yang bisa kita kaji dari situ, dan itu dikomunikasi. Maksudnya kayak gitu. Berarti pada intinya, cara pandang yang beda ya, Kak? Iya, cara pandang pastinya. Cara kita berpikir juga pasti ya. Kita membentuk logika kita sesuai dengan logika ilmuwan-ilmuwan komunikasi gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, Kak. Kasih banyak ya, Kak. Sangat terbuka sih langsung ini. Oke, Pak Awal. Sudah? Sudah, Ibu. Dua kali bertanya, karena masih penasaran. Ya, dipersilakan. Iya, Ibu. Kakak-kakak narasumber, ternyata kita sudah sampai di penghujung, 5 menit lagi, sampai dengan pukul 15. Kemudian saat ini juga sudah berkumandang azan asar. Terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sangat sudah luar biasa. Kita akan membuat sebuah kesimpulan bahwa ilmu komunikasi adalah, tadi sudah disampaikan, bahwa ilmu komunikasi itu merupakan ilmu yang multidisiplin. Artinya, memang saya yakin bukan hanya komunikasi saja, tapi apapun ilmu memang harus dilandasi dengan sebuah disiplin. Agar ilmu itu bisa dikembangkan, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan orang lain dan orang banyak. Kemudian bahwa dikomunikasi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, walaupun dengan mungkin dengan hewan, dengan tumbuhan, itu ternyata kita melakukan komunikasi. Tapi dengan cara pandang dan cara yang berbeda. Itu mungkin yang harus kita pahami bersama. Ternyata benda mati pun kita ajak untuk berkomunikasi. Contohnya misalnya, maaf ya, kursi, gue mau duduk nih. Nah, itu komunikasi. Supaya mungkin terbangun sebuah kemistri. Itu dengan benda mati saja. Mungkin gitu ya, Kak Adi, dengan Kak Faujan ya. Jadi komunikasi itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita memang perlu berkomunikasi. Saya setuju dengan tadi Kak Adi menyatakan atau menyampaikan bahwa, ketika kita berkomunikasi, kita perlu melihat yang namanya 5W, 1H. Mungkin gitu ya, Kak ya. Dengan siapa kita berkomunikasi, di mana, kapan, bagaimana, dan sebagainya. Itu juga perlu menjadi sebuah landasan di dalam kita berkomunikasi, sehingga informasi, pesan yang kita sampaikan agar dapat diterima dengan lawan bisara kita. Nah, tentunya ketika kalian diminta untuk membuat sebuah keputusan, sekali lagi, keputusan semuanya ada di tangan para peserta didik. Mau linjur, mau ngong. Tadi sudah diberikan wawasannya oleh Kak Faujan, oleh Kak Adi. Mau pakemnya saya anak IPA, jadi harus ambil jurusannya yang IPA-IPA aja dong. Karena kalau linjur, kasihan dong menggeser anak-anak IPS, monggo. Tapi biasanya kalau di 8-1 itu ada rasa kepedulian yang sangat tinggi. Apalagi jika memang jalurnya menggunakan jalur undangan SNMPTN ataupun PPKB. Biasanya ketika nanti mendapatkan arahan dari guru mereka, ataupun arahan dari wahlah kelas, mereka akan berpikir ulang. Ketika akan membagi-bagikan rezeki kesempatan untuk diperguruan tinggi negeri ataupun swasta yang diinginkan. Nah, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang begitu hebat. Generasi penerus bangsa. Kemudian nanti generasi penerus Kak Faujan dan Kak Adi ada di tangan pawas dan kawan-kawan dan yang lainnya. Marilah kita mengharumkan bangsa Indonesia ini dengan prestasi-prestasi yang positif. Baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kita tidak melihat fashion, kita tidak melihat potensi, kita tidak melihat karir. Yuk, sama-sama kita bangun negara ini, negara tercinta Indonesia. Tentunya semuanya ada di tangan kalian, di tangan Kak Adi, Kak Faujan, dan tangan peserta didik khususnya SMA Negeri 81 Jakarta dan umumnya adalah rakyat Indonesia sebagai generasi penerus. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf jika di dalam memimpin atau memandu kegiatan pada siang hari ini terdapat kesalahan atau ketidaksempurnaan karena memang kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT. Tetap bersemangat, tetap berprestasi, tunjukkan prestasi kalian. Terima kasih. Saya akhiri, Wabila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak Faham. Maaf, Bu. Sebelum diakhiri, kita bisa untuk sesi foto terlebih dahulu? Oh, boleh. Silakan diaktifkan untuk videonya. Kita akan foto dulu. Kak Bela akan mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Sebenarnya kalau diaktifkan, kamu kelihatan ganteng-ganteng. Yuk, silakan diaktifkan yang lainnya. Gina, Mutia. Yuk, lanjut yang lainnya. Shela, Soukia. Yuk, Konita. Masih, Aisyah. Lanjut semuanya. Yuk, Nak. Yuk, yang lainnya tolong, Nak. Segera, Nak. Ayo. Sela, belum? Kaila. Kaila IPS. Kaila IPA. Konita. Yuk, yang lainnya. Yasmin. Adinda. Sudah bisa dimulai, Kak? Iya, bisa. Sudah. Oke, tunggu masih satu nih, Kak. Sela Ramadifa. Safira, 12 IPS 1. Adinda. Oke, Kak? Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kakak-kakak semua. Terima kasih, Pak dan Ibu-Ibu yang mendampingi. Terima kasih, Kakak Narasumber. Anak-anakku. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, Kakak. Terima kasih banyak, ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Oke, kami izin lift ya, semuanya. Terima kasih, Pak. Sakit. Ichin lift ya, Bu. Oke. Saya izin lift ya, Kak. Bella dan co-host. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri Sama-sama Bu Arum Bu Arum